Assalamualaikum sahabat wasahati Gak heran ya, beberapa orang menyebut Tianjur sebagai negeri seribu curug Hal ini dikarenakan tempat ini memiliki banyak curug yang indah Salah satunya adalah curug ngembul Curug ini menjadi berhasil menarik perhatian wisatawan Nah, panorama curug ngembul yang indah menjadi alasannya Kalau kalian tertarik mengunjungi curug ini Boleh nih, kalian simak video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat wasahati Dengan like, subscribe, serta komen kalian dan tentunya share video ini Agar sahabat wasahati bisa menikmati konten ini Yang pertama, lokasi harga tiket dan jam operasional curug ngembul Untuk lokasinya, curug ngembul ini berlokasi di Bunijaya, Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat Nah, harga tiketnya seharga Rp10.000 saja Dan untuk jam operasionalnya dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore Terima kasih telah menonton Yang kedua, rute menuju curug ngembul Lokasi curug ngembul menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi siapapun yang ingin mengunjunginya Apabila kalian berangkat dari kota Cianjur Kalian harus menempuh perjalanan sejauh 72 km Pertama, kalian harus menuju kecamatan Pagelaran via Cipari Selanjutnya, belok ke desa Bunijaya Terus ikuti jalan dan belok kanan ke arah Cilameta Setelah menjumpai persimpangan, belok ke kiri menuju kampung Rawasoro Ketika kalian sampai, kendaraan kalian harus dititipkan ya Dan kalian bisa meneruskan perjalanan menuju lokasi air terjun dengan berjalan kaki Yang ketiga, daya tarik curug ngebul Nama yang disematkan untuk curug ini sangat sesuai dengan rupa yang terlihat Kata ngebul berasal dari kebul yang memiliki makna asap Aliran air yang deras dan meluncur dari ketinggian memunculkan tempias air yang luas dan terlihat seperti asap Cerah kumpul ini menyuguhkan pemandangan air terjun mempesona dengan ketinggian kurang lebih 100 meter Wisatawan juga akan dimanjakan dengan segarnya pemandangan sekitar Gak hanya air terjun, di sana juga terdapat hamparan rumput luas, semak melukar serta pepohonan Di bawah air terjun terdapat sebuah aliran air yang menuju kolam penampungan buatan Selain menjadi saluran ingrigasi, kolam ini juga dijadikan tempat bermain air, berenang hingga bersantai di atas penampung oleh wisatawan Nah bagi wisatawan yang ingin bermalam di curug ngebul, ada nih area camping ground yang bisa kalian gunakan untuk menirikan tenda Kalian bisa merasakan sensasi kemah dengan ditambah suara deburan air terjun Terima kasih Yang keempat, fasilitas yang tersedia di curug ngebul Beberapa fasilitas yang telah tersedia untuk menunjang aktivitas wisatawan di curug ngebul Fasilitas ini diantaranya seperti toilet, area parkir, dan saw untuk istirahat Lokasi toilet gak jauh dari tanah lapang yang digunakan untuk berkemah ya Saw yang ada disini pun juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah Nah, yang kelima tips untuk kalian ketika berhibur ke curug ngebul Supaya liburan kalian menyenangkan, nah ada nih beberapa tips yang bisa kalian terapkan ketika kalian liburan ke curug ngebul Yang pertama, persiapan fisik dalam kondisi prima karena dibutuhkan tenaga untuk trekking Kalau kalian ingin berkemah, bawalah peralatan seperti tenda, matras, dan lain-lain dari rumah ya Sebaiknya datanglah saat hari masih terang mengingat akses jalan yang cukup sulit Yang keempat, bawalah makan atau pembekal karena belum terdapat warung di sekitar lokasi Dan kalau kalian ingin bermain air, pastikan untuk membawa baju ganti supaya kalian gak terlambat kedinginan Nah, bagaimana sahabat wasa? Mengunjungi curug ngebul menjadi salah satu pilihan yang tepat ya untuk menghabiskan waktu libur saat dicancur Panorama indahnya bakalan memanjakan mata kalian deh Silahkan, kalau kalian ada pengalaman mengunjungi curug ngebul ini Kalian bisa komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk terus-tukung channel sahabat wasa hati dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar sahabat wasa lainnya bisa menikmati konten ini Semoga bermanfaat, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton